Lagi hero-nya, Bung. Ya, cuman yang seramnya disini adalah tiga hero yang dipakai oleh RG House ini. Mereka ada di gadis depan. Weakness point-nya nih, yang bakal lincer. Jadi bener-bener bakal mengandalkan gold laner untuk Geek Fam. Tapi, kita boleh lihat seratus kontrolnya. Berapa banyak yang harus memaksakan dari seorang Wanwan itu menggunakan Heal So Flower. Oke. Dan itu dia Karina. Yang sudah ditebak-tebak tentunya. Yang akan menjadi jungler untuk Geek Fam. Dan Karina menurut kesini adalah Karinanya Tank. Karina Tank ini. Dia enggak bisa langsung ngedash in, tumbangin satu yang tebel. Seperti Akai, Tampu, Skufra. Kecuali memang muter belakang dapat iftapik dan cloud. Tapi kita sudah melihat casenya. Dimana Karina muter belakang di MDL ya. Itu gagal. Lawan Pak Kito. Benar. Karena makanya ketika Balmon dikiri ditumbangin. Nih, menurut aku akan ada perebutan Karina. Karena ini Balmon itu sangat mentup banget membuat Karina bebas. Tapi, balik lagi. Akai head-to-head dengan Karina. Untuk posisi sekarang dengan cloud-kodera dimiliki dari arah. By draft, RRQ menang di posisi early. To mid. Ya kan? Walaupun dia punya late game insurance juga. Dia punya imp, dia punya agron defense, dia punya cloud. Tapi sisi kanan mereka punya one-one. Buat kalian semua yang ada di rumah sebentar lagi. Kita akan menunjukkan remiss pertama. Miss pembukaan. MPL Ariana. Are you ready? Enggak kedengaran, are you ready? Oke, kalau kita sebenarnya kita menunjukkan arah Land of Dawn. Miss pertama, Arar QC versus Geekvam. Wow, ini dia yang sangat amat seru ya. Karena Geekvam tentunya mereka tampil dengan roster yang berbeda. Kejutan yang akan dibawakan dari Geekvam sendiri. Ini menjadi kunci yang harusnya bisa dimaksimalkan sama Geekvam untuk mendapatkan kemenangan mereka. Selama berapa sistem? 5 sistem berturut-turut mereka belum bisa menangin matchnya sama RQC. 5 match terakhir. 5 match terakhir. 5 match terakhir. 2 setengah ini, 2 setengah tahun. 2 setengah tahun ya. Tapi Balwisky dengan Ironhook-nya belum bisa menculik ke arah seorang Skylar kali ini. Sementara di area atasnya ini cadira yang bakal dibabysin sepertinya sama seorang Balwisky. Sama satu hal sih, aku penasaran untuk MiCekvam setelah game match ini selesai. Komunikasinya apakah ada barrier language? Karena ini kan salah satu tim yang membuktikan kalau komunikasi itu sebenarnya bukan menjadi masalah adalah Onyx di season yang ketiga. Betul, betul. Mendominan sampai MSC. Ya, waktunya ada. Kalau kita boleh bahas tentang barrier language, salah satu tim yang pernah menembuskan sejarah ya Onyx. Dengan posisinya yang ternyata komunikasi itu bukan sebuah masalah, perbedaan bahasa. Iya, tapi di area mid-nya, Finn terpaksa harus menggunakan Flickr. Keluar dari jeratan Balwisky dan juga Alzora mencoba untuk memberikan poke mid di area mid-nya. Sementara Clay bakal coba untuk lebih kalem terlebih dahulu, meng-clear minion secepat mungkin. Sembari menunggu, gengking yang akan dilakukan oleh Geekvam kali di area atasnya Skylar. Masih bisa untuk menjaga posisi tentunya. Cukup aman dari Skylar karena posisinya minionnya masih ada satu nih. Yes, benar. Tapi satu hal, ketika tadi ada invite di atas dan tidak berhasil mendapatkan Skylar, tandanya mereka akan rugi ketika adanya Turtle fight. Swordskill yang sudah banyak dikeluarkan oleh team Geekvam akan ketertinggalan dan bahkan harus recall dulu untuk menuju ke arah Turtle. Lihat, Geekvam kali ini mereka kehilangan Turtle pertama dengan free. Tidak ada kontres, tidak ada kesenggolan dan bahkan di area soplen sana Skylar. Akhirnya still survive, Skylar still survive. Got a weakness point dan sembuhkan dari dan... Oh my god, oh my god, flicker from Balaisky. First blood di APL, sekarang ke-10 ternyata diambil oleh pemain Filipina, Balaisky. Iya, itu nice follow-up dari Balaisky tadi. Karena kalau gak ada dia pastinya dia gak bisa dapetin dia juga untuk first bloodnya. Karena mereka harus bisa menukarkan objektif Turtle tadi. Dengan satu objektif yang lain, yaitu di gold name. Jadi ini benar-benar meng-cover ke arah dari Khadira. Iya, Khadiranya belum tumbang, masih belum sudah terkena. Apok Demis juga tadi dicicil dengan blessing 2 dari seorang Skylar. Tapi dengan first blood yang jatuh ke tangan seorang Balaisky. Ini ARK-Hosy mereka harus membuat space yang lebih banyak lagi untuk Skylar dan Sergi Farmingan. Karena akan sedikit tertinggal dari seorang Khadira yang tadi memang juga sudah recall ya. Sementara dari area atasnya, Finn sepertinya akan bergerak lebih agresif untuk membabysuit ke orang Skylar. Sembari kita melihat kali ini, main-pemain dari ARK-Hosy. Mereka masih cukup bisa jaga tempo permainannya sih. Perbedaan waktu tidak terlalu jauh. Meskipun mereka sudah mendapatkan Turtle-nya yang pertama, tapi Turtle kedua. Yang akan kita lihat tentunya, apakah Teamfight akan dibuka di sini. Karena sekarang sudah mulai join Teamfight-nya. Yes, bisa-bisanya loh. Dia yang ngamanin Little Wonder tadi. Tapi kita nanti sini dari segi emblemnya Opung Wawa, silahkan. Yes. Dari emblemnya sendiri juga masih ada movement speed-nya pastinya buat semuanya. Tapi aku ingin lihat dari Akai sih, Demon Slayer. Oke, dia masih ada Battle Codown Reduction. Jadi untuk perang Retribution ini seharusnya masih bakal dimenangkan nantinya oleh Akai. Oke, gak ada yang lihat, Finn. Di depan sana, Tyrant Rage-nya. Tapi kayaknya posisi dari Team Geek Fam, mereka sudah melakukan cutting posisi di area bottom. Dia benar-benar mau set up untuk melakukan satu buah fight di area turtle. Tapi ternyata R7, nampaknya di posisi purple top, akan memaksakan Hansel temu dengan Retribution-nya. Yes, Retribution digunakan ketika Turtle sudah muncul. Ini tandanya akan menjadi free. Dan problemnya adalah kalau free kayak gini, Skylar yang harus sebenarnya hati-hati. Skylar harus mundur, harus aware. Dan Finn di depan sana akan terperangkap dan harus ditumbangkan. Crossbow of Tank, kali ini belum dikeluarkan. Bahkan berhasil mendapatkan Finn. Kalau Finn yang tumbang, dan Turtle Slayin by Samsung Galaxy A7 diamankan Arki Oshii. Itu masih diuntungan Arki Oshii. Iya, karena Finn. Tapi secara masih ada pertukaran yang dilakukan oleh Geek Fam sendiri. Jadi mereka nggak rugi-rugi banget juga. Dan Kadira tadi yang mendapatkan point kill-nya. Jadi dia masih atas jauh lebih fat. Oh, tapi Baloisky langsung menculik karena seorang Clay masih punya sprint. Masih bisa survive dari seorang Clay. Padahal Ironhook-nya sudah connect tadi dari seorang Baloisky. Yes, Clay kali ini still survive. Tapi lihat flicker yang dikeluarkan oleh seorang Baloisky. Benar-benar menjadi sebuah impact. Dan kalau misalnya aku boleh lihat, ini dari item game. Dimana seorang Skylar, dia benar-benar defensif banget dengan item yang dia miliki. Tapi di sisi sebaliknya, bahkan dari Tamus, dia pengen ofensif dengan adanya Dominus Ice yang akan dimiliki dari seorang Luke. Mungkin ada life drain. Tapi untuk damage, dia nggak bisa nahan sekuat itu. Iya, dia bakal jadi tahan badan di area depan sih. Pengen main game sebenarnya dari Karina sih. Dimana berarti dia harus masuk benar-benar mengandalkan rekan-rekannya terlebih dahulu. Dia nggak bisa opening sama sekali. Karena dengan full item damage pasti dia tipis banget. Iya, dia bakal jadi eksekutor mungkin. Atau hanya ngepuk aja dari awal. Dia bakal inter-targeting kalau menurut aku. Dia akan targeting entah ini mungkin Karasly atau Skylar. Pasti dua itu, nggak ada lagi siapapun. Tidak bisa seolah-olah. Kalau rest belum dikeluarkan, langsung ada satu maplau diha dikancel. Surang alpha tebak, reward manipulation. Menutup permainan, Leah Skylar. Dia tahu, siri posisinya tidak cukup baik. Blast ball of tech yang belum dikeluarkan, Sadera. Aku nggak tahu kenapa. Sadera ini emang oke. Dia punya trigger disiplin yang bagus untuk dari segi blast ball of tech. Tapi balik lagi. Terlalu menahan, itu juga tidak cukup baik. Nggak nggak, Bu? Dia agak ragu buat team fight-nya. Ya kayak soft skill-nya ditahan, oke. Trigger disiplin, tapi jangan terlalu ditahan. Bahkan dia tidak mengeluarkan impatient sekali dan itu lumayan sayang. Kalau yang kayak gini-gini, trigger disiplin, oke. Kalau tadi nggak ada tahu, dia bisa karatin siapun. Iya, tapi kalau kita melihat di sini makro play dari GeekFam ini benar-benar berjalan juga loh. Iya, meskipun mereka ke-pressure, torret mereka juga harus hilang. Tapi mereka masih sanggup untuk mengimbangi dan isi pendapatan goal. Oke, kita bilang R7 menggaguh seorang Alzura. Mundur ke arah belakang, memberikan space untuk seorang Albert. Tapi lihat Esmeralda, still dikini bottom lane. Dia mau tetap menangi dan lihat cara rest. Dikeluarkan, dipelaskan. Poloski masih bisa melikir karena belakang membuat satu-satu saat sudah didapatkan oleh Sor Albert. Oh my God, Skylar, what are you doing? Gaguh flikir ke depan ke Skylar, almost done. Dipedakan begitu saja weakness poinnya. Cross ball of team berhasil mendapatkan dua double kill di arah Sobless. Tadera masih mau lebih reward manipulation dan bakal dikeluarkan dari posisi klain. Oh my God, pause. What's happened? Wow, 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 GeekFam. Siap dong orang Tyler kali ini. Tapi selipun, mau tidak mau empat pemain dari Araki Hoshi harus tumbang Oji. Alright, empat pemain. Ini bukan hal yang sulit banget. Tampaknya bukan hal yang baik. Karena ini hal tersulit yang dimiliki dari Araki Hoshi ketika melawan Geek Pump. Mungkin komentar pribadi lihat fans depan sana, Baloisky memberikan zoning out satu-satunya pemain dari Araki Hoshi. Bahkan turut di arah mid dari Araki Hoshi yang selalu dijaga dengan keras. Setiap match-nya dipecahkan di menitian ke-7. Gila nih, ini aku merasa dengan kehadirannya Baloisky ya. Ini GeekFam benar-benar beda banget. Semua rotasi, semua komunikasi dipegang sama Baloisky. Aku pake mention buat Kadira sendiri juga gitu loh. Pemain yang kita gak tau dari mana, tapi dia bisa memberikan perform yang luar biasa. Iya, ini GeekFam kayak pada pake aks ya. Semua bau badannya hilang. Lebih pede mainnya. Dan yang pasti juga buat kalian, jangan lupa untuk jajan di GrabFood. Karena ada diskon 20 ribu pake kode promo MPL IDX. Grab langsung di-scan aja ya. Ini yang menyelamatkan hidup saya di satu season kemarin. Benar, hadiah dari GrabFood untuk KB. Iya. Tiketnya itu saya menyelamatkan hidup saya di rumah. Dan juga, ini dia yang bikin saya selalu semangat yang hari. Oh, nggak apa-apa. Iya, saya pakein shoulders bro. Yang segar dan wangi. Cuma tetap aja yang gak ada yang nyangkut. Aduh. Aduh, ya nyangkut. Aduh, aduh. Rang kamu nyangkut. Iya, tapi dari in-game yang sekarang ya. Gameplay mereka udah lagi pegang kendali permainan. Lagi pegang. Benar, mereka dapetin atas-bawah. Mereka juga bisa mungkin item-itemnya lumayan jadi. Secara timenya juga rapi. Lainnya rapi banget loh. Gak, gak ada yang langsung ngerasa gerusu buka five. Mereka gak terlalu overcomit untuk mungkin buat kesalahan ya. Ini bener-bener mainnya disiplin banget dari Geekvamp sendiri. Oke. Tapi Loh. Oh, tapi R7. Tiba-tiba OG. Ditumbahkan begitu saja. Ini tandanya menjadi load. Dan cukup berat untuk timan Arkiyoshi. Kalau mau dicuri begitu saja. Baloski berikan present di depan sana ada Luke. Albert is coming. Finn gak sampai terperangkap. Luke mencoba melakukan zoning out. Dan bahkan daerah Luke pasti didapetkan Finn. Mencoba di follow up. Kaderah ditumpahkan begitu saja. Shot out. Meanwhile dari belakang. Klee still survive. But not today. Ratri muncet from Albert. Oh my God. Still Lord Albert. Kali ini kembali memberikan permainan yang luar biasa. Arkiyoshi di under condition. Dan Lord kali ini berhasil didapatkan. Mendapatkan one-one shutter. What happened? Itu ya. Si Albert cuma jalan saja. Pencet ratri balik. Misi lewat toang ya. Lewat toang lagi-lagi ratri muncet yang on point. Dari seorang Albert kali ini. Membuat Arkiyoshi setidaknya sekarang bisa nafas lagi. Ini Baloski nyebelin banget sih. Ngeselin banget loh. Ini Baloski nyebelin banget sih. Lihat Dito. Wander berkali-kali jamenin sama dia loh. Ini benar-benar kayak. Ini salah satu orang pengganggu ini. Nyebelin sih. Tau gak sih merasa kayak. Dengan kehadiran Baloski ini jadi. Ketakutan juga untuk Arkiyoshi. Karena mereka harus mulai berhati-hati untuk segi. Rotasi ke area lini. Tapi Lord yang mulai masuk. Di area atas. Dan dari itemnya Niko Hawa. Kan ngeliat dengan adanya satu buah kershamat. Untuk seorang Finn. Dan juga demonians Ice tentunya. Ini dari Clay sendiri juga. Dia masih punya item-item support ya. Belum ada damage-nya. Jadi masih bakal bergantung untuk Skylar. Tapi Lelzura. Banget coba dikejar Skylar langsung. Menangkapkan asal Alzura. Dan Baloski kali ini. Di posisi yang kurang baik. Udah low banget. Hans masih bersembunyi. Tambahkan Clay yang akan tertangkap. Tapi di sisi lain. Tadi Rabu tumbang. Di tangan pemain-main Arki Hossi. Dan Luke mau tidak tahu mau. Akan menjaga dari area minta. Tapi Alzura tidak kenal takut tentunya OG. Enggak, enggak, enggak. Ini salah satu trigger disiplin. Yang sangat kita lihat-lihat tadi di depan sana. Dia boncing bol. Tahan. Enggak ada Tyron Rage sama sekali. Ketika udah enggak ada anti crowd control dari seorang Wanwan. Langsung dikeluarkan Tyron Rage-nya. Albert yang memancing itu. Jadi bukan karena full perannya. Tapi Albert ketika dia masuk. Menangkan anti crowd control. Langsung Tyron Rage-nya keluar. Oke. Dan ini masih harus riset pastinya buat Geek Fam sendiri. Setelah kesalahan kecil. Tadi mereka harus memberikan Lord-nya. Dan itulah kenapa kita harus bersih hati ketika sedang melakukan Lord. Iya. Karena sekali keculik. Momentum yang tadi dipegang oleh Geek Fam langsung. Langsung dikembali. Tapi menurut aku pribadi. Geek Fam belum melakukan zoning out. Tapi mereka enggak ada yang expect. Kalau misalnya Albert masih berani untuk melakukan call test. Ketika dia sendiri. Bedanya itu. Albert sendiri loh masuk ke sana. Iya. Dia satu melawan empat ya. Di area lo tadi. Temennya udah disoning. Ditumbangin. Ya kan. Dia tetap berani. Enggak ada R7. Enggak ada badannya. Urusan belakangnya. Tapi yang penting apa? Aduh retribution. Aduh retrib. Betul. Betul. Dan pemain-main dari Geek Fam juga mereka enggak nge-shat down Albert yang tadi cuma asal lewat doang. Ya cuma jalan. Untuk retribution ke arah Lord-nya. Tapi kali ini Rifatnya bakal seberi buka. Cadera udah mencicil. Sekarang seorang R7 kali ini sekarang dibuka tapi Alzura tumbang di tangan sekolah Skylar. Tak sih motivat lebih. Albert kali ini mendiangin depan. Tapi crossbowl. Teng dilepas. Kali mencari ramp-nya menjalan 7. Tenggak ada R7 lagi. Tapi kali ini look terpisah dari pemain. Pemain Geek Fam masih bisa taser. Tapi kali ini dibalikin kadangnya. Albert dengan heavy spring meluang satu pemain. Dan Skylar langsung membuang dengan cukup baik. Oh my God kali ini Skylar. Berhasil melakukan gocekan Hans. Gak boleh pulang. Bakal cowok dikejar oleh seorang Albert. Tapi nampak kayak kali ini pertukaran cukup adil. Tua untuk dua yang tersisa. Dan untungnya. Pemain dari tim Geek Fam ada seorang Cadera. Yang benar-benar masih bisa melakukan push terhadap pemain tim Arancio V. Skylar. Almas ditumbangin. Tapi mirror image yang dilakukan benar-benar sangatlah bagus. Dan para pemain dari tim Geek Fam. Mereka yang memulai terlebih dahulu untuk melakukan warna. Karena mereka sadar Elzura is coming. Acadera akan memakai seorang Albert untuk memakai satu buah heavy spinnya. Dan bahkan ini bangun di luar untuk Geek Fam harusnya. Dipaksa satu buah yang overdone. Balik is coming. But lihat. Almost is never enough. World yang kedua. World sudah kali ini berubah. Hand hunt. Sudah lebih kuat lagi. Bisa nameran. Bisa charge. Bisa charge. Dan pergerakan dari Albert yang lagi-lagi pasti udah diwaspadai ya. Sama main-main dari Geek Fam. Itu langsung dipukul mundur. Ini kalau kita lihat team fight-nya. Sebenarnya posisi dari Skylar dan juga Albert menggunakan ultimate-nya. Ini menunggu Cadera udah gak punya satu crossbow tank. Yes. Dan yang tadi aku suka dari gameplay Skylar adalah dia paksa dulu ke belakang. Clicker. Ya kan. Dikira sama Cadera itu mau menuju ke bawah. Tapi dia mirror image ke belakang. Dan lihat Ironhub dan Seven. Kali ini membuka satu buah weakest point. Ini tidak simp. Sadera, Sadera. Kali ini berhasil menerangkan satu buah turret. Masih mau lebih. Poloisky. Coba untuk mengeke siapapun yang akan didapatkan. Jangan sampai dari soran Skylar. Skylar. Ironhub. Matching banyak mantap dari soran Poloisky. Kali ini bener-bener memberikan permainan luar biasa. Bercoba membalikan. Menuju ke arah slowplane. Best turret dari RRQ yang akan dipecahkan di arah slowplane. Satu best turret pertama. Finn. What are you doing? Finn. Immortalisinya pecah. Delakward zoning asa air. Restamuah no follow ultimate. Real World Manipulation. Dan pangkat. Arran Kiyoshi Albert. Oke. Mencoba menyelamatkan. Dan Ironhub. Poloisky. Membuat Geekbap. Mendominasi. Dan game pertama. Diamantkan Geekbap. 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 Kali ini berhasil. Mendapatkan game pertama mereka. Dan lihat permainan yang disiplin. Yang dibawakan oleh Geekbap. Lima pertemuan. Lima match. Dua kosong. Pecah telur untuk Geekbap. Wow. Geekbap berhasil mendapatkan game pertama mereka. RRQ Hosi. Yang bisa dibilang mereka hampir aja. Dapetin momentum baliknya. Dipalikin lagi sama Geekbap. Apakah ini namanya Baloisky Effect? Baloisky Effect untuk Geekbap. Oh. Tenang. Oh my God. Match pasti panjang. Base masih panjang. Tapi ini pecah telur pertama. Iya. Ini sesuatu yang berharga untuk Geekbap harusnya. Iya karena kalau kita lihat permainan mereka. Setelah.